Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Elisa Kusmarewi Mahasiswi Akademi Farmasi Sulabaya semester 5 Dari kelas A418 dengan yang 1351 810 271 Disini saya akan menceritakan sedikit sejarah tentang produk tolak angin Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pemasaran farmasi Tentang customer beer beer Siapa sih yang tidak menonton dengan produk tolak angin? Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, kakek-kakek, nenek-nenek, semuanya tahu Produk yang dikenal dengan semuanya yaitu Orang bintar minum tolak angin PT Sidon muncul bermula dari sebuah industri rumah tangga Pada tahun 1940 di Ketandan Yogyakarta Ibu Rahmat Sulistio untuk pertama kalinya meraci ramuan jamu kodokan tolak angin Yaitu untuk masuk angin dan gejalanya Seperti tubuh kedinginan, perut kembung, muwal, muntah-muntah, sakit perut, pusing, meriang, dan tenggorokan kering Pemilihan bahan yang berkualitas dan komposisi yang tepat Menjadikan jamu kodokan tolak angin Mulai dipercaya dan dikonsumsi masyarakat umum untuk masuk angin Perang di tahun 1949 Agresi militer yang dilakukan Belanda di Yogyakarta Membuat Ibu Rahmat Sulistio bersama suami dan cucunya pindah ke Semarang Dan pada tahun 1991 di Semarang Ibu Rahmat Sulistio mendirikan pabrik jamu sidomuncul Yang berarti impian yang terwujud Produk pertama sidomuncul adalah jamu tolak angin dalam bentuk serbu Dengan teknologi yang semakin modern Tolak angin pun terus dikembangkan Hingga pada tahun 1992 Diproduksi tolak angin dalam bentuk cair Produk jamu pertama di Indonesia dalam bentuk cair Yang lebih praktis dan rasanya enak Kini tolak angin sidomuncul telah menjadi produk global Tolak angin sidomuncul untuk keluarga pintar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!